Halo semua, kembali lagi bersama saya, Sigit, di vlog atau podcast Design One-on-One. Kali ini saya ingin membahas tentang anxiety, anxiety at work, atau kecemasan, atau rasa was-was dalam pekerjaan kita ya. Beberapa minggu yang lalu, saya bikin Twitter polling tentang topik apa yang ingin dibahas dalam video atau konten saya seperti ini. Dan yang paling dari tiga topik yang saya propose, yang pertama managing your manager, yang kedua adalah handling anxiety at work, yang ketiga adalah facing rejections, yang paling banyak dapat voting dari 58 votes, itu adalah handling anxiety at work, atau bagaimana menghadapi rasa cemas ketika bekerja. Lalu saya tanya lagi lebih lanjut, apa yang membuat kita cemas sebagai desainer? Apakah itu compensation, misalnya gaji, manager, boss kita sendiri, projectnya, atau myself, atau my skill, atau diri saya sendiri, atau kemampuan saya. Dan yang paling banyak adalah merasa cemas terhadap dirinya sendiri atau skillnya sendiri. Sebenarnya ini juga hal yang sangat common, dan bahkan saya sendiri juga mengalaminya, mungkin setiap hari. Jadi walaupun, kalau ditarik ke belakang ya, saya sudah bekerja sebagai desainer UX sejak tahun 2007 atau 2008. Itu dari awal, saya sampai sekarang juga sudah bertahun-tahun bekerja sebagai UX desainer, itu masih ada rasa cemas. Rasa cemas ini sebenarnya sudah, bukan berarti saya itu tidak melakukan sesuatu untuk memperbaikinya atau overcome gitu ya. Tapi, tetap aja ada rasa itu setiap kali menghadapi challenge-challenge atau problema-problema yang ada di pekerjaan. Sama seperti misalnya kalau di AMC atau presenter mungkin setiap kali ingin ngobrol atau ngomong di depan publik, itu biasanya juga masih ada rasa nervous gitu. Nah, sama juga sebenarnya. Mungkin juga kalau misalnya dokter mungkin juga tetap ada rasa takut tidak bisa memberikan yang terbaik misalnya gitu. Atau misalnya polisi ada rasa takut menghadapi pejahat misalnya gitu ya. Jadi banyak sih, termasuk desainer sih. Mungkin lebih nyaman sebenarnya membahas diri sendiri gitu ya. Karena saya nggak tahu apa yang exactly membuat teman-teman itu anxious dalam pekerjaan. Cuman kalau saya sendiri ada, setelah dipikir-pikir gitu ya, setelah melihat kembali ke belakang, ada beberapa hal. Ada tiga hal yang selalu membuat saya anxious ketika bekerja gitu. Dan saya bisa jelaskan juga apa kiat-kiat saya yang sudah menjadi rutinitas untuk berusaha untuk menghadapinya walaupun tidak selalu berhasil. Yang pertama adalah Imposter Syndrome atau rasa minder ya. Jadi ini rasa cemas yang luar biasa. Bahkan setiap hari dan terutama ketika malu, ketika malu, ketika baru saja bergabung di sebuah perusahaan atau proyek atau tim. Kita akan merasa ada semacam culture shock gitu ya. Jadi apa yang di-expect kepada kita dan apa yang kita merasa kita bisa berikan itu biasanya ada mismatch atau tidak sesuaian. Atau mungkin merasa takut bahwa kita tidak bisa memenuhi ekspektasi itu. Dan ini menurut saya wajar. Sebagus apapun skill kita sebagai desainer, biasanya tetap ada missing gap juga ya di perusahaan itu atau di proyek itu. Jadi bukan salah teman-teman sepenuhnya gitu ya. Buat saya yang paling terasa adalah waktu saya bergabung ke perusahaan yang cukup apa ya, cukup mapan dan cukup matang gitu ya. Dari sisi UX-nya karena disitu ada 200 produk desainer dan total mungkin ada 5 ribu lebih employee-nya. Belum fang tapi cukup mendekati gitu ya. Jadi saya mikir apakah saya bisa memenuhi standar desainer yang baik dan yang mumpuni di perusahaan itu. Karena ketika wawancara juga saya melalui 5-6 proses wawancara dan itu sangat sulit. Dan ada beberapa yang lain sebelum saya bahkan ada yang sampai 10-12 kali tahapan gitu. Dan itu akan membuat siapapun jadi minder gitu. Ketika sudah masuk memang bersyukur tapi kemudian ada rasa takut karena Will I get fired? Will they find out that I cannot do anything gitu? Ekspektasinya luar biasa walaupun Manager saya waktu itu selalu bilang Every designer is different. Sigit bisa membawa apapun hal yang unik dari skill Sigit Untuk kebaikan kita bersama atau mungkin kontribusi terhadap proyek gitu ya. Jadi gak perlu harus Sigit merasa bahwa You don't bring anything to this team atau this company gitu. In fact you bring something unique to this team. Your own opinions. Your own insights gitu. Ya itu membuat saya agak tenang sedikit tapi tidak sepenuhnya gitu ya. Sampai pada tahapan waktu itu saya memang Ikut terapi gitu ya. Dalam arti di dalam perusahaan itu ada senamanya Karate Coach atau Psychology Coach juga ya. Whatever you call it. Mereka tugasnya emang untuk Ngobrol sama Employee-employee yang mungkin Gundah gitu Tentang apa aja gitu ya. Nah kalau saya waktu itu tentang Impossed Syndrome ini. Dan beliau bilang Ini adalah anxiety yang wajar ketika kamu mulai masuk ke suatu lingkungan baru gitu. Mungkin yang perlu kamu lakukan adalah Just relax Do some meditation misalnya gitu. Atau misalnya Olahraga di pagi hari Dan sore hari Untuk Membuat moodmu lebih baik gitu. Itu saran dia waktu itu. Dan saya ikuti Dan agak membantu gitu ya. One thing that really works for me Itu adalah Ya You just do it gitu. You just Sometimes the only way is true gitu. Jadi kadang harus tebal muka juga. Misalnya kita harus Tetap jalan lurus Mengambil inisiatif Dan kalau salah ya udah gitu kan. Kalau memang terus menerus salah Dan kemudian ditegur Dan segala macem Kita lihat sebagai Sebagai Sebuah perusahaan Bagaimana mereka menghadapi Failure Atau Bagaimana mereka menghadapi Employee yang mungkin Menurut mereka Tidak sesuai dengan harapan gitu. Jadi saya waktu itu benar-benar pasrah gitu kan. Ada Tuah dari Atau Tips dari manager saya dulu If you have doubts Atau punya keraguan-raguan Just do it And be sorry later Just do it And be sorry later Just Kalaupun memang Kita takut Mau ngapa-ngapain Yaudah kita coba lakukan aja Semampu kita Sambil bertanya Sana-sini gitu ya Terus Cobain aja gitu Kalau kita takut Ngedesain ini Kita takut berkomunikasi sama orang Lakukan aja Kalau salah yaudah Nanti kita belajar dari situ Nah itu Membuat saya merasa lebih baik Over the months gitu ya Mungkin memang takes time juga Berbulan-bulan Lama-lama ada Small wins gitu Jadi saya merasa lebih bahagia Dan merasa lebih belong ke perusahaan itu Mungkin ini bisa teman-teman coba ya Anxiety yang kedua adalah Stitch fever Mungkin teman-teman udah bisa melihat Dari cara saya berkomunikasi di video ini Saya tuh gak biasa banget ngomong Secara langsung di depan kamera Dan ini adalah Satu hal yang selalu membuat saya takut Presentasi Apalagi presentasi dalam bahasa lain Atau bahasa Inggris misalnya Apalagi presentasi atau ngomong di depan Lebih dari 5 orang Atau lebih dari 10 orang Itu membuat saya anxious banget gitu Saya takut Apakah saya bisa menyampaikan semuanya dengan jelas Apakah saya bisa Mungkin bukan cara menyampaikan aja Tapi apakah substansinya sendiri Misalnya desainnya sendiri itu Sudah cukup Buat mereka Prosesnya segala macem gitu Bagaimana kalau di judge Ini Sigit ini gak bisa ngedesain Sigit ini gak bisa memecahkan masalahnya Cara berpikirnya gak bagus Banyak sekali ketakut-takutan Terus juga ada Apa namanya ya Ketakutan bahwa Kalau saya ngomong Pemilihan kata dalam bahasa Inggris itu Gak benar gitu Mungkin akan di Dianggap lain gitu Karena kan bukan bahasa native gitu Apa yang saya lakukan biasanya adalah Saya prepare And ignore Prepare and ignore Prepare maksudnya saya mencoba untuk Mempersiapkan diri saya sebaik mungkin Dengan cara apa Biasanya kalau saya bingung mau ngomong apa Saya tulis aja poin-poinnya di kertas Waktu itu saya ada Speaking event gitu ya Yang Online conference gitu Saya jadi speakernya Saya coba tuliskan poin-poinnya Kadang kalau misalnya saya bingung banget Saya baca aja langsung dari situ Tapi jangan lupa untuk kontak mata juga Dan itu berhasil gitu Kalau bisa latihan dulu misalnya sebelumnya Yang kedua Ignore Ignore ini ketika sudah berbicara Di depan Kita coba cuek aja gitu Kita coba Tidak melihat orang-orangnya Kita melihat ke dinding di belakang Mungkin ini salah satu tips Public speaking yang cukup Common ya Kalau di layar komputer biasanya Zoom atau Google Meetnya itu biasanya Saya sembunyikan sedikit gitu Jadi saya nggak ngeliat Siapa yang nonton saya Saya ngomong langsung di depan kamera Satu hal lagi mungkin Kalau teman-teman memang merasa yakin Dengan substansinya Sebenarnya nggak perlu takut Karena teman-teman Udah punya Proses yang bagus Udah punya substansi yang bagus Jadi Itu sudah membantu ya 50% Sisanya hanya tinggal cara membawakannya Sekali Yang ketiga Anxiety yang saya Punya adalah Takut salah Risk averse Saya tidak berani mengambil risiko Ini mungkin terkait dengan yang pertama tadi ya Tips dari Salah satu manager saya dulu Well Just do it and be sorry later Gitu Nggak perlu takut Hanya Coba lakukan aja cuek dulu Dan Minta maaf Kemudian Kalaupun melakukan hal yang salah Tapi Pada faktanya Nobody really cares Gitu Mungkin ya Manager kita doang Tapi yang lainnya juga Nggak gitu Cara kita menyampaikan Cara kita melakukan Itu semua bisa Diganti Direvisi Diperbaiki Jadi Pada faktanya Banyak sekali Orang-orang sukses Di perusahaan itu Yang mungkin sebelum Kalian Yang udah Naik jawatan Atau mereka udah Berprestasi Itu juga Dulunya juga Banyak melakukan kesalahan Tapi mereka belajar Ataupun mereka cuek aja Gitu ya Dan The fact is that They are still there Gitu It doesn't really matter Gitu It's just A learning point Gitu Saya tulis di Di blog saya Unlearn UX Ada beberapa Mistakes yang saya Pernah bikin Salah satunya Misalnya Saya pernah Ngeskip Atau Jumping the gun Gitu istilahnya ya Minta budget Buat research Tapi langsung Ke Atasan yang lebih tinggi lagi Bukan ke manager Saya langsung Tapi pada akhirnya Mereka juga Gak apa-apa gitu It doesn't really matter Yang penting Niatnya emang Baik untuk Membantu perusahaan Dan membantu produk Membantu usernya Terus Ada juga Pernah saya Disecar Habis-habisan Karena Tidak membangun Konteks Pada presentasi Saya Jadi saya menganggap Bahwa orang-orang Yang ada di Yang menghadir Di presentasi Saya itu Familiar Dengan proyek Saya Atau dengan Feature ini Gitu Jadi saya langsung Ke intinya Dan akhirnya Pada akhirnya Saya ditanya Macem-macem Kenapa begini Kenapa begini Gitu Yang mana Akhirnya saya Ya I think I failed Presentation Then I had to Do it again Gitu Tapi yaudah It's I didn't get fired It's not the end of the world Gitu Kalau kita benar-benar Membuat kesalahan fatal Misalnya berkaitan dengan Finansial Atau Etika Nah itu Bisa jadi Akan Membawa malapetaka Bagi semuanya Tapi kalau cuman Sekedar proses Bekerja Proses Desain Mungkin Gak usah takut Kita coba untuk Melakukan semuanya Dengan ikhlas Dan dengan Dengan berani Gitu ya Gitu aja Tiga Pelajaran Atau tiga anxiety Dan dapat berguna Bagi teman-teman semua Silahkan tulis di komen Di bawah Rasa cemas Atau rasa gunda Apa yang sedang Teman-teman alami sekarang Dan apa yang sudah Teman-teman Melakukan Begitu saja Edisi Desain 101 Kali ini Terima kasih Sudah mengikuti Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax